Halo teman-teman assalamualaikum balik lagi di channel ku teman-teman apa kabarnya Semoga kalian semua selalu sehat bahagia dan dimudahkan rejekinya terima kasih juga sudah mau klik dan menonton video aku hari ini Untuk video aku hari ini aku yang pertama itu aku mulai dengan masak-masak ya dan terlebih dahulu untuk semua bahan-bahannya itu sudah aku siapin Nah ini tuh tadi yang pertama aku goreng ikan teri basah terus aku juga goreng bawang merah Nah ini aku pakai bumbu halus ya bawang merah bawang putus sama cabai keriting Ini aku tumis kangkung dicampur dengan togem Jadi di pagi hari ini tuh aku lagi semangat untuk masak-masak makanya aku masak sayur itu dua macam ya teman-teman Walaupun sayurnya itu masaknya hanya simple tapi enggak seperti biasanya ya Karena kan kalau biasanya paling aku sayurnya hanya satu aja tapi hari ini aku masak sayurnya itu dua menu gitu ya teman-teman Dua macam Nah Alhamdulillah ini untuk tumis kangkung dicampur dengan toge sudah mateng Terus ini aku tumis bawang merah goreng bawang merah dan aku masukin bumbu halus cabai bawang merah bawang putih sama irisan tomat Terus ini aku tambahin juga dengan irisan cabai keriting ya teman-teman Biar warna dari masakan aku hari ini tuh kelihatan lebih cantik Karena aku mau bikin sambal ikan Dan ini untuk ikannya itu bukan ikan yang baru aku goreng ya teman-teman Sisaan ikan dari semalam Karena pas sore hari itu aku sempat goreng ikan juga ini sisaannya ya teman-teman Jadi aku bikin sambal Dan Alhamdulillah ini untuk ikan juga sudah mateng Langsung aku taruh di wadah aja kayak gitu ya Dan lanjut ini untuk sayuran yang kedua atau menu yang ketiga Ini aku goreng ikan teri Terus aku goreng bawang merah juga Tambahin dengan bumbu halus bawang merah bawang putih dan juga cabai Jadi tadi tuh aku sempat ya chopper bawang merah bawang putih dan cabai keriting Dengan jumlah yang banyak ya teman-teman Biar untuk 3 menu yang aku masak di hari ini Terus aku tuh maunya bikin stok kayak gitu ya teman-teman Biar nanti kalau mau masak di pagi hari itu lebih cepat aja Nanti aku cari waktu yang dulu mungkin selesai lebaran idul ada Nah ini ya untuk sayuran yang kedua itu aku masak tumis sayur pare Tadi itu aku campurin juga dengan ikan teri ya teman-teman Biar makin enak Terus aku tambahin air Dan di tungku sebelahnya ini aku goreng bakwan sayur Nah iya ya aku juga bikin bakwan Ternyata banyak nih menu aku di hari ini Dan untuk video ini tuh bener-bener video yang baru aku buat di hari Jumat ini ya teman-teman Jadi videonya masih sangat fresh Oke untuk bakwan yang pertama tadi sudah mateng Ini aku goreng untuk gorengan yang kedua ya teman-teman Dan di tungku sebelahnya juga aku cek-cek untuk sayur parenya Dan ini tinggal tambahin garam, kaldu Sama saus tiram kayak gitu aja Ini tuh sudah enak banget ya karena ada ikan terinya Teman-teman hari ini pada masak apa nih? Pasti masak yang enak-enak ya Dan ini untuk tumis sayur parenya juga sudah mateng Alhamdulillah hari ini ada rejeki dan bisa masak makanan yang enak Oke lanjut Jadi ini aku mau jamur pakaian dulu Untuk pakaian ini tuh sebenarnya aku sudah jamur dari kemarin ya teman-teman Tapi pas kemarinnya itu karena aku jamurnya sudah sekitaran jam 2 siang Jadi untuk pakaiannya itu gak kering ya Dan di hari ini aku jamur ulang lagi Terus ini di teras belakang tuh aku lihat sudah banyak debu gitu ya teman-teman Jadi sekalian aja aku sapu-sapu dan aku pelantainya Biar di teras belakang juga itu bersih ya Bersih aman dari debu-debu Terus ini untuk piring-piring yang sudah aku cuci Tadi pas selesai masak itu aku nyuci piring ya teman-teman Tapi kayaknya gak aku videoin ya Aku karena buru-buru juga ya untuk berangkat kerja pas pagi hari tadi Jadi ini piring-piringnya itu sudah kering Jadi aku langsung ya simpan pada tempatnya masing-masing Biar dapur juga itu kelihatan lebih rapi ya teman-teman Gak ada barang-barang yang berantakan gitu Nah ini untuk cuper yang tadi tuh aku pakai ya teman-teman pas pagi hari tadi Karena aku cuper bumbu itu dalam jumlah yang lumayan banyak Makanya aku pakai cuper yang besar Dan ini juga ada sebagian yang masih basah gitu teman-teman Jadi aku lap aja Aku lap pakai kain bersih Karena kalau mau nunggu yang belum kering itu Kering itu nanti bakalan lama ya teman-teman Jadi aku lap aja Baru aku masukin ke tempat penyimpanannya masing-masing Jadi kalau teman-teman yang pakai kitchen set itu Untuk barang-barang sebelum dimasukin atau disimpan ke dalam kabinet Itu wajib ya teman-teman Tunggu sampai benar-benar kering Baru simpan pada tempatnya atau dimasukin ke dalam kabinet Karena kalau dimasukin dalam kondisi basah itu Bisa-bisa nanti untuk bagian dalam kabinet itu bakalan berjamur ya teman-teman Jadi memang harus dijaga gitu ya Untuk barang-barang yang mau disimpan di dalam kabinet dapur Dan ini juga untuk kitchen set aku tuh Kurang lebih sudah sekitar 4 tahunan gitu loh teman-teman Alhamdulillah banget Sampai sekarang itu pokoknya masih bagus banget ya teman-teman Gak ada yang berjamur ya Karena itu ya Aku tuh kalau simpan barang-barang ya memang harus dalam kondisi kering gitu Terus ini juga ya Sebagian masakan aku yang pagi tadi itu Ini kan aku taruhnya di atas meja dapur ini ya teman-teman Jadi ini semuanya aku pindahin ke meja makan Karena nanti ini kan sebagian sudah dimakan untuk serapan pagi tadi Dan masih ada sisaannya juga untuk makan siang Nah ini minyak goreng bekas Aku goreng bakwan tadi itu aku pindahin ya Kedalam botol minyak goreng Biar tersimpan rapi aja Dan kalau mau pakai kan tinggal diambil Terus untuk meja dapur Ini tak lupa ya aku lap-lap juga Dan untuk kompor itu beneran berminyak banget ya teman-teman Karena aku juga masaknya banyak Dan pagi tadi itu aku gak sempat untuk beres-beres atau bersih-bersih Di area kompor sama meja kompor Jadi ini langsung ya aku bersihkan Aku lap-lap ini aku pakai mister masel juga biar wangi Dan biar minyak ataupun apa ya Kayak ampas-ampas makanan gitu Gak terlalu menumpuk ya teman-teman di kompor Terus untuk atas meja kompor juga aku lap-lap Biar semuanya bersih Nah ini tuh aku mau lanjut untuk cuci teflon Yang pagi tadi aku pakai Tapi karena aku lihat Spon cuci piring itu Sudah mulai menipis ya teman-teman Jadi aku ganti sponnya Nah jadi kemarin itu aku beli spon kayak gini ya teman-teman Itu isinya 3 Jadi aku untuk stok ya teman-teman Jadi kalau sudah habis kayak gini kan Tinggal ambil aja gitu loh Dan ini ya untuk cuci piringnya itu Aku dahulukan untuk yang gelas-gelas dulu Karena untuk teflon ini kan berminyak parah ya teman-teman Jadi itu aku sampai cucinya itu 2 kali Karena memang sangat berminyak Jadi kayak gitu ya teman-teman Aku kalau nyuci peralatan masak itu Biasanya aku selalu terakhir gitu loh Biar untuk kotorannya itu gak apa ya Biar minyak-minyaknya itu gak lengket di peralatan makan Terus ini tak lupa juga untuk bagian sampah-sampah yang ada di sink Itu aku bersihkan Nah ini tuh aku punya minyak ya Minyak bekas pakai ini tuh sudah hitam banget Jadi aku langsung tuang ke dalam botol kayak gini ya Aku taruh di tempat sampah Biar nanti tinggal dibuang di tempat sampah aja Dan untuk oil potnya itu kan Karena sudah kotor banget ya teman-teman Jadi sekalian aja aku mau cuci Ini juga tuh berminyak parah Dan bau itu ya Ikan gitu Karena kan biasanya aku taruh minyak bekas goreng ikan disini Makanya ini tuh bau ikan Dan ini juga tuh aku cucinya sampai berulang-ulang kali ya teman-teman Sampai benar-benar minyaknya itu gak ada lagi Oh iya teman-teman lagi beraktifitas apa nih Pas nontonin video aku Semoga apapun yang teman-teman kerjakan berjalan dengan lancar ya Sesuai dengan harapannya teman-teman Oh iya dan terima kasih ya Buat teman-temanku di seluruh Indonesia Yang sudah nontonin video-video aku Ada yang dari Banyuwangi Pekanbaru pokoknya banyak banget Terus ada juga kemarin tuh yang komen dari Taiwan Terima kasih ya Ternyata video aku tuh Sampai ke luar negeri sudah ada yang nonton Jadi pas kalau baca komen kayak gitu Pasti happy banget ya teman-teman Dan bikin semangat gitu Oke lanjut lagi Ini aku sapu-sapu dulu untuk area ruang makan Dan juga dapur Terus aku mau lanjut pelantai Oh iya jadi untuk video aku hari ini tuh Banyak aktivitasnya itu di dapur ya teman-teman Karena memang hari ini tuh aku Aktivitasnya itu hampir Apa ya memang banyak di dapur sih Makanya yang aku videoin itu di dapur aja Untuk ruang tamu, ruang tengah itu Aku gak bikin video disana ya teman-teman Jadi hari ini tuh khusus di dapur Dan nanti aku juga mau cuci kamar mandi Jadi aku sudah beberapa kali tuh cuci kamar mandi Tapi gak aku bikin videonya ya teman-teman Jadi hari ini tuh aku bikin video lagi untuk cuci kamar mandi Siapa tau teman-teman yang belum cuci kamar mandi Setelah nonton video aku langsung semangat Untuk mau bersihkan kamar mandinya juga Jadi sebelum cuci kamar mandi itu Aku pel dulu ya teman-teman Untuk area dapur dan ruang makan Tak lupa juga di bawah kitchen set itu Aku pel juga ya Karena kan kitchen set aku ini kan Di bagian bawah itu gak nempel ya teman-teman Di lantai Jadi kalau mau dibersihkan itu Mudah banget gitu Oke ini aku sudah selesai pelantai Jadi aku mau langsung aja dengan bersihkan kamar mandi Jadi ini tuh untuk kamar mandi Aku bersihkan di bagian closet Terus lantai-lantainya Sama dinding itu hanya di bagian bawah aja ya teman-teman Yang memang rutin kena air gitu Jadi untuk bersihkan closetnya itu Aku pakai harpik ya teman-teman Aku selalu pakai itu Terus nanti untuk bagian lantai kamar mandi itu Aku pakai sabun cuci piring Biar wangi lemon gitu ya Karena untuk sabun cuci piring aku ini kan Wanginya lemon Jadi pas dipakai untuk kamar mandi gini tuh Pokoknya wanginya tuh seger banget teman-teman Nah ini ya Aku sudah mulai untuk cuci di bagian lantainya Karena disini kan memang Sering kena air Dan aku harus sikat-sikat Biar gak licin aja Kalau teman-teman bersihkan kamar mandinya ini Ini Kapan? Berapa? Lama sekali Kalau aku tuh Kalau pas aku mau mandi Dan aku lihat sudah kotor Ya udah langsung aja aku bersihkan gitu loh Pokoknya gak pakai Jangka-jangka waktu gitu Pokoknya pas lihat kotor Langsung dieksekusi Terus ini juga di bagian dinding Yang di bagian bawah itu Teman-teman aku pakai ini ya Apa? Pokoknya kayak Pembersih gitu juga ya Aku gak tau ini namanya apa Kayak spon gitu Tapi Agak kasar gitu ya teman-teman Tapi gak merusak keramik juga sih Pokoknya ini memang khusus untuk Bersih-bersih kamar mandi Kayak gini Bisa untuk lustafel juga Dan untuk alat ini tuh Aku dapatnya Dari Shopee ya teman-teman Kalau gak salah itu Aku dapat Sample gratis Kalau teman-teman yang mau samaan Nanti aku kasih link Shopee-nya Nah ini ya Sudah selesai nih Aku bersihkan kamar mandi Bersihkannya juga tuh Gak yang lama-lama banget Karena memang Sering dibersihkan Jadi gak terlalu kotor ya Alhamdulillah Kamar mandi aku sudah bersih lagi Sudah wangi lemon Nah ini ya Aku mau langsung ke dapur lagi Tadi tuh pas ngepel lantai Aku lihat Untuk kulkas aku itu Kelihatan berdebu gitu ya teman-teman Jadi sekalian aja Aku lap-lap Mumpung lagi rajin dan semangat nih Jadi sekalian aja Biar kulkasnya juga langsung bersih Nah ini di pintu masuk Yang antara ruang tengah Sama ruang makan ini Teman-teman aku tuh Kayak cium-cium Apa ya Kayak bau gak enak gitu loh Di ini di tiangnya itu Atau di dindingnya itu loh teman-teman Makanya ini tuh aku Cium-cium ulang juga Eh yaudah aku ambil Mister muscle aja Sama kain lap Dan aku Langsung bersihkan aja Biar gak ada bau-bau yang Tidak enak Karena kan gak enak juga ya Kalau ada bau-bau gitu Baru nanti ada orang yang datang Ke rumah dan cium Kan aduh malu banget Makanya langsung aja Aku bersihkan Dan ini Aku mau bikin Es dulu ya Es batu gitu Jadi ini yang sudah Beku Aku pindahin ke Tempatnya gini ya teman-teman Karena ini kan Sudah ada tempatnya juga Pas aku beli kulkas ini Jadi aku taruh Es batunya disitu Terus langsung juga Aku tambahin air Di cetakannya Biar aku nanti Punya stok es batu Oke teman-teman Segini dulu ya Untuk kegiatan aku Di video aku hari ini Terima kasih yang sudah Mau nonton Sampai akhir Ambil yang baik Buang yang buruk Sampai ketemu lagi Di video aku selanjutnya ya Wassalamualaikum Dadah Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya ya